Kami peralaskan hati di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan Kekasih jiwa kami Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan Bersama dengan saya katakan Amen Sekali lagi berikan kemuliaan dengan Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu Salam Bapak Ibu Salam Apa kabarnya? Luar biasa Atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan Selamat pasca bagi kita semuanya Kiranya dalam suasana pasca ini Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang besar dan luar biasa dalam kehidupan kita Firman Tuhan dengan tema kasih sejati yang membebaskan Kira-kira apa perbedaan menyukai tulai dengan mengasihi tulaf Tulai atau menyukai itu biasanya adalah kesenangan pribadi Saya menyukainya artinya saya meniminkan seseorang pribadi Karena dia baik, karena dia cantik kalau perempuan Karena dia ganteng kalau dia laki-laki Atau perbuatannya menarik Orangnya manis Maka banyak orang menyukai ini Bapak Ibu itu berbeda dengan mengasihi Kalau mengasihi tidak mengagumi pribadi orang lain Tetapi memberikan diri kepada orang lain Artinya apa? Kasih itu identik dengan pengorbanan Tidak menarik keuntungan darinya Kemudian Bapak Ibu menyukai Biasanya orang menjadi pengamah Tetapi orang yang mengasihi adalah pelaku Kemudian yang terakhir Orang yang menyukai biasanya akan berkata Apa yang dapat kau berikan kepadaku Kalau kamu bisa memberikan sesuatu kepadaku Apakah kesenangan, kebahagiaan, keuntungan Maka saya akan menyukainmu Berbeda dengan mengasihi Apa yang dapat saya berikan kepada kamu Maka generasi milenial hati-hati Kalau kamu cantik Banyak orang menyukaimu Belum tentu dia mengasihi Jadi kalau kamu menjadikan seseorang Untuk menjadi pasangan hidupmu Jangan kau temukan Jangan kamu berusaha untuk mencari orang Yang menyukaiimu Tapi temukanlah orang Yang mengasihimu Yang siap berkorban untuk kamu Kalau benar-benar dia berkorban untuk kamu Kalau kamu pergi di Jantos Menonton Setelah itu makan bakso Maka seharusnya Dia yang membelikan tiketmu Dan dia yang membayari bakso Bukan kamu yang membayarinya Perhatikan itu Kalau dia mengasihi mu Maka apa yang dia berkuat Adalah selalu berkorban untuk kamu Bukan menarik keuntungan dari kamu Mengeksploitasi kecantikan Maupun kegantikan Ataupun kebaikan-kebaikanmu Bagaimana kalau suatu saat Kamu tidak cantik lagi Maka kesukaan dia bisa Beralih ke lain hati Tapi orang yang mengasihi Baik cantik Sedang cantik Atau kurang cantik Karena tua Dahulu langsing Sekarang menjadi langsung Maka kasihnya Tidak akan pernah Berubah Itu beda kasih Dengan menyukai Selanjutnya kasih Tuhan Apa bukti kasih Allah Kepada kita Dalam Juhanis 3 ayat 16 Dikatakan Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga Ia telah Mengeruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang Kekal Selanjutnya kasih Tuhan Perkataan ini Sampaikan oleh Yesus Kepada Nicodemus Pada waktu itu Bapak Ibu Nicodemus datang Kepada Yesus Pada malam hari Kenapa dia datang Malam hari Karena Nicodemus ini Adalah seorang kaya Seorang imam farisi Seorang tokoh agama Penimpin agama Dia adalah guru Bapak Ibu Ketika dia mendengar Kabar tentang Yesus Yesus melakukan Mujijat Yesus melakukan Banyak hal Maka malam hari Dia datang Kepada Yesus Kalau siang hari Dia malu Karena dia adalah Seorang pejabat Di dalam kaum Yahudi Dia datang Dengan membawa Persembahan Itu 50 kati Minyak gaharu Bapak Ibu Satu kati itu Setengah kilogram Minyak gaharu Harganya di Indonesia Kalau asli Itu 150 juta Per kilogram Katakanlah hanya Harga minyak gaharu ini 10 juta Yang paling kawin Berarti 25 kilogram Kali 10 juta 250 juta Itu berarti Nikodomus ini adalah Orang yang Sangat kaya Ketika dia datang Pada Tuhan Yesus Malam hari Dia berkata Guru Tidak seorang pun Dapat melakukan Seperti yang guru Lakukan ini Orang buta Melihat Orang lumpuh Berjalan Orang tuli Mendengar Kecuali dia Yang utus Oleh Allah Maka Yesus berkata Apabila Seseorang Tidak dilahirkan Kembali Maka dia Tidak layak Melihat Kerajaan Allah Bapak Ibu Nikodomus bertanya Kembali Guru Bagaimana mungkin Aku Masuk ke dalam Rahim ibuku Untuk bisa dilahirkan Kembali Karena dia berbicara Mengenai hal-hal Duniawi Sedangkan Yesus berbicara Tentang hal-hal Rohani Yesus berkata Apabila Kamu Tidak dilahirkan Dari Air Dan roh Maka kamu Tidak akan masuk Dalam Kerajaan Sorda Pada ayat Selanjutnya Di dalam Yohannes 3 Ayat 16 Yesus berkata Kepadanya Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak benasa Melainkan Beroleh hidup Yang Dekat Sebenarnya Kasih Tuhan Pada akhirnya Nikodemus ini Walaupun dia Orang kaya Orang hebat Pada akhirnya Dia Menjadi Murid Yesus Tadi Ibadah 1,2,3 Dan Saya Sampaikan Kotbah Tentang Yusuf Dari Arimathea Bersama-sama Dengan Nikodemus Hanya mereka Berdua Yang tampil Untuk Menurunkan Mayat Tuhan Yesus Dari atas Kayu salib Mengapaninya Dengan Kayu salib Dan Kemudian Memubuhinya Dengan Rempah-rempah Dan Memakamkan Yesus Dimakan Atau Umur Yang Baru Milik Daripada Yusuf Arimathea Di tempat Yang mahal Walaupun Yesus Disadikan Dalam Keadaan Terhina Tapi Nikodemus Dan Yusuf Dari Arimathea Memperlakukan Yesus Sebagai Orang Yang Terhormat Dalam Hal Pemakamannya Bapak Ibu Dikatakan Karena Begitu Besar Kasih Allah Kasih Yang Memberikan Kepada Manusia Mengapa Allah Rela Menjadi Manusia Dia harus turun Ke dunia Mengambil rupa Seorang Habah Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Selanjutnya Orang Lebih suka Naik Daripada Turun Kamu Punya Usaha Kamu Senang Usahamu Naik Melejit Daripada Usahamu Bangkul Demikian Kamu Kamu Sekolah Dari SD SMP SMA Perkurungan Tinggi Kamu Lebih suka Naik Daripada Kamu Turun Kebawah Misalnya Kamu Sudah Kelas Tiga Kamu Diturunkan Kelas Satu Itu Tidak Mungkin Artinya Kalau itu Terjadi Itu Merupakan Hukuman Misalnya Pegawai Negeri Golongan Tiga Karena Dia melakukan Kesalahan Diturunkan Dia Ke Golongan Dua Maka Itu Bapak Ibu Ke Dunianya Manusia Selain kasih Tuhan Kalau Anda Biasa hidup di kota Berkecegupan Tiba-tiba Bapak Ibu Anda harus tinggal Di desa Dan Anda harus bertani Anda harus mencangkul Untuk mendapatkan Makanan Maka itu adalah Suatu Penderitaan Waktu Yesus Bapak Ibu Turun di dunia Itu merupakan Penurunan yang jauh Lebih hebat Bapak Ibu Sebenarnya Itu suatu Peristiwa Yang sangat Menimbulkan Penderitaan Bapak Yesus Berkata Karena Begitu besar Kasih Alakan dunia ini Dia sendiri Turun Kedalam Dunia Untuk bisa bersama-sama Dengan kita Ada apa Dengan manusia Sehingga Tuhan Yesus Harus turun Kedalam Dunia ini Dalam Roma 3 ayat 23 Dikatakan Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Semua orang Telah Berbuat dosa Tidak ada yang benar Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Dan dalam Roma 6 ayat 23 Dikatakan Bahwa upah dosa Adalah maut Tapi kasih karunia Allah Adalah hidup yang Kekal Dalam Kristus Yesus Karena kita semua berdosa Maka seharusnya kita Mengalami maut Bapak Ibu Mengalami malapetaka Tidak ada kehidupan lagi Bapak Ibu Setelah kita mati Karena itulah Karena itulah Yesus Tuhan melihat Manusia ini sudah berdosa Mereka semua diambang Malapetaka Diambang Kehancuran Maka aku harus turun Ke dunianya Mereka Untuk mengangkap mereka Untuk melepaskan mereka Dari dunia maut itu Kemudian yang kedua Bapak Ibu Allah mau mati Bagi kita Ketika kita Masih berdosa Bukan ketika kita Benar dihadapan Tuhan Kalau sekiranya Yesus Mati untuk kita Karena kita benar Karena kita baik Karena kita orang suci Karena kita mengasihi Allah Itu sebenarnya adalah kasih Bapak Ibu Surkasi Tuhan Banyak pahlawan Di dunia ini Mereka memperjuangkan Sesuatu yang benar Membela orang-orang yang benar Membela orang-orang yang lemah Maka mereka disebut Pahlawan Karena mereka Berada di pihak yang Benar Kita tidak benar Tapi dia membela kita Dia Mengangkat kita Bapak Ibu Kalau sekiranya Yesus hanya membela orang benar Membela orang baik Maka dia tidak lebih baik Dari pahlawan-pahlawan Revolusi Yesus jawab Belibu itu Mengapa? Karena dia Datang Untuk orang yang bersalah Untuk orang yang Berdosa Tuhan itu datang Bukan ketika kita benar Dia tidak Mengharapkan Sesuatu kebaikan Dari kita Tapi justru karena Dia melihat Kita kasihan Bapak Ibu Hidup kita menuju Mau Maka dia datang Mengapa Tuhan Yesus Harus mati Dengan cara yang Sangat Menyerikan Dalam jasa ayat 53 Ayat 4 sampai dengan 5 Dikatakan seperti ini Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Penyakit kitalah yang ditanggungnya Kemudian kedua Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas arah Tetapi dia tertikam oleh karena Pemberontakan kita Dia dirimukan oleh karena Kejahatan kita Dan jarang yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan Kepadanya Dan oleh Bilur-bilurnya Kita menjadi Sembur Perhatikan baik-baik Penyakit kita Yang Ditanggungnya Bapak Ibu Ketika Yesus disalib Disiksa Dihina Disesah Dia mengalami kesakitan Kesakitan itu adalah Kesakitan kita Dia tanggung itu Bapak Ibu Masa Sebelum Yesus disalibkan Dia mengalami kesaksarannya Sangat hebat Dia tanggung itu Bapak Ibu Kemudian Oleh karena Pemberontakan kita Dia tertikam Ketika Yesus tergantung Di kayu salib Maka ada seorang perjurit Bapak Ibu Mengambil tombak Dan menusuk Kelambung Tuhan Yesus Maka keluarlah cairan Dari lambung Tuhan Yesus Dan kemudian Bapak Ibu Dia dirimukan oleh Karena kejahatan kita Harusnya kita yang dihukum mati Tetapi Hukuman mati Ditimpakan Kepadanya Bapak Ibu tahu Barabas Seorang penjahat Itu dibebaskan Tetapi Yesus Yang tidak memiliki kesalahan Itu harus dihukum mati Jadi dakwah Oleh Mahkamah agama Jahudi Di hadapan Pontius Pilatus Pontius Pilatus Tidak menemukan Satu kesalahan Di dalam diri Yesus Tapi oleh Karena Untuk keamanan politik Untuk stabilitas politik Maka Pontius Pilatus Mengambil air Di paskom Dan dia cuci tangan Dan dia berkata Darah orang ini Tidak ditimpakan Kepada saya Itu terserah Kepada kamu Dia cuci tangan Sebagai seorang pemimpin Dia tidak bertindak benar Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Bapak Ibu itu adalah Penderitaan Pada beberapa penderitaan Dialami oleh Tuhan Yesus Yang pertama Sebelum Yesus ditangkap Yesus berdoa Sedangkan Murid-muridnya Tertidur Tiga kali Tuhan Yesus berdoa Dia berkata Ya Bapak Jikalau Cawan ini Tidak mungkin lalu Kecuali Apabila aku Meminum Jalilah Kehendaki Dia berdoa Bapak Ibu Di taman Sedangkan murid-muridnya Sedang tertidur Kemudian dia mendatangi Murid-muridnya Apakah kamu Tidak sanggup Berjaga-jaga Untuk Satu jam saja Setelah itu Yesus pergi Dan berdoa lagi Dia mendapati Murid-muridnya Juga Tertidur Pulas Ambil Sorkasi Tuhan Dalam Persiapan Penderitaan ini Bapak Ibu Maka dia berdoa Segeranya Cawan ini Lalu daripadaku Tapi Jadilah Kehendakmu Kalau kamu mengalami Penderitaan Bapak Ibu Berkata kepada Tuhan Tuhan Lalukan penderitaan ini Daripadaku Tetapi biarlah Gendak Tuhan Yang jadi atas Kehidupanku Terkadang Penderitaan Tuhan Ijinkan Bapak Ibu Untuk memurnikan Imanmu Untuk memurnikan Kepercayaanmu Mendekatkan dirimu Kepada Tuhan Supaya kamu mengandalkan Tuhan Kemudian kedua Ketika Yesus Ditangkap Dia ditangkap Dan diludahi Ditinjung mukanya Dan dibukuli Tetapi dia Tidak membalas Mengapa Yesus Tidak membalas Apakah Yesus Tidak sanggup Memerintahkan Malaikat-malaikat Untuk menghalau orang itu Bisa Tapi dia tidak Melakukan itu Sebelumnya Bapak Ibu Yesus berkata Kasihilah musuhmu Karena alhamdulillah Kamu hanya mengasihi Orang yang mengasihi kamu Apakah upahnya bagi kamu Kasihilah Musuhmu Perkataan ini Yang tidak bisa diterima oleh Seorang kita Bagi kederaan Dan Bapak Ibu Kasihilah Musuhmu Kasihilah orang Yang mengenai kamu Berdoa lah Untuk Mereka Kamu kalau ada Musuh Berdoa lah Untuk dia Ketika kamu berdoa Kepada orang Yang jahat kepada kamu Maka berkat Tuhan Akan turun Jangan berusaha Membalaskan kejahatan Dengan Kejahatan Saya bersidang Di kampung halaman saya Kita rutun Di baliknya Bapak Ibu Banyak anak-anak Tuhan Tersinggung sedikit Langsung tampar Langsung tinju Langsung maco Perantam di Kediduat Akhirnya ketemu di penjara Bahkan ada sampai ketemu Di tanah narara Karena ada yang terbunuh Bapak Ibu Banyak perkara pengerayaan Pembunuhan Seharusnya Di daerah kita Di daerah tanah batak itu Tidak ada Ini menjadi tugas Kendiman kita bersama Bapak Ibu Pergi jalan-jalan Ke rumah tangan Di jambi ini Apakah banyak disana Anak-anak Tuhan Banyak Bapak Ibu Karena mencuri Karena merampok Karena berantem Banyak orang disana Bapak Ibu Kemudian Penderitaan Yang ketiga Yesus dihadapkan Kepada Pertius Pelatus Dalam Matius 27 Ayat 20 Pada masa itu Ada kebesaan Dalam setiap perayaan Ada orang Yang dibebaskan Dari hukuman Disitu ada Seorang penjahat besar Bernama Barabas Orang banyak Disuruh memilih Barabas Atau Yesus Untuk dibebaskan Tetapi mereka justru Memilih Barabas Dalam proses Pengadilan itu Pertius Pelatus Sebagai wali negeri Gubernur Di Judea Dan Samaria Pada waktu itu Perwakilan Romawi Dia menjadi hakim Pelatus Tidak menemukan Kesalahan Atas diri Yesus Maka Menjelang pasca Biasanya Dalam pasca Ada orang-orang Yang dibebaskan Sama dengan Kementerian Republik Indonesia Ada narapidana Ada terpidana Yang diberikan Keringaan hukuman Atau mungkin Bahkan dibebaskan Sama dengan Kejadian ini Bapak Ibu Barabas Seorang penjahat Seorang perampok Dibawa oleh Pontius Pelatus Mengapa harus penjahat Atau perampok Kawakan yang dibawa Supaya Harapan daripada Pontius Pelatus Bahwa mereka Memilih Yesus Dibebaskan Dan perampok ini Yang dihukum mati Tetapi Apa yang dikatakan oleh Masa itu Mereka berkata Bebaskan Barabas Salibkan Yesus Bapak Ibu Sekasih Tuhan Yang salah Dibenarkan Yang benar Disalahkan Kadang-kadang heran Bapak Ibu Kabar hoax Pemutar balikan Tata Itu bisa Menghancurkan Suatu negara Dan kabar hoax ini Apabila Diajukan Kesilang pengadilan Bapak Ibu Hakimnya tidak Bijaksana Maka bisa terjadi Adalah pengadilan Sesara Peradilan Yesus Adalah Peradilan sesara Orang benar Dihukum mati Sampai dengan hari ini Tidak ada upaya hukum Peninjauan kembali Apapun Untuk Menyatakan bahwa Yesus tidak bersara Itu berlalu begitu saja Bapak Ibu Di dalam hukum Mordren sekarang Orang yang dinyatakan Bersalah Kemudian Belakangan ditemukan Bahwa bukan Dia yang bersalah Maka ada Namanya upaya hukum Peninjauan kembali Untuk Membebaskan Orang ini Tetapi Terhadap Yesus Itu tidak pernah Dilakukan Sampai dengan Hari ini Bapak Ibu Pengadilan Yesus Adalah Pengadilan Yang sesara Saudara Ketika Pontius Pilatus Berkata kepada Rakyat itu Aku tidak menemukan Kesalahan dalam diri Orang ini Oleh karena itu Biarlah darahnya Ditanggungkan kepada Kamu Maka rakyat itu Berkata Biarlah darahnya Ditanggungkan kepada Kami Dan kepada Anak-anak kami Bapak Ibu Apa yang dialami oleh Kaum Jahudi Pada tahun 70 Masih Tentara Roma Mengepung Jerusalem Dan menghancurkan Tidak ada Dua Batu yang bertindih Di kota Jerusalem Luluh lantak Hancur Rata Dengan tanah Termasuk Batu Allah Diluluh Lantakan Sejak saat itu Bapak Ibu Sampai dengan Tahun 1947 Lebih kurang Dua ribu tahun Lebih dari Dua ribu tahun Bangsa Israel Tidak memiliki Negara Mereka menjadi Pengungsi Ada di Rusia Di Jerman Di Inggris Dan lain sebagainya Tersebar Di seluruh dunia Sampai ke Amerika Penderitaan yang Paling hebat Yang dialami oleh Israel adalah Pada tahun 1940 Sampai 1945 Ketika Naji Hitler Berkuasa Bapak Ibu Pada waktu itu Lebih kurang 6 juta orang Jahudi Bapak Ibu Dibantai dalam Kamponsentrasi Yang disebut dengan Istilah Holocaust Penderitaan mereka Sangat hebat Negara mereka Tidak ada Tapi pada akhirnya Bapak Ibu Oleh karena Belas kasihan Inggris Pada tahun 1947 Diprakasailah Gerakan Jionisme Untuk Mengembalikan Orang-orang Jahudi Ketempat Asalnya Yaitu Di Israel Pada waktu itu Daerah itu Sudah diduduki Oleh saudara Sikupu mereka Bani Kedar Dan Nebayo Maka sampai hari ini Terjadi pertentangan Hebat Di antara Kedua Bangsa itu Bapak Ibu Bapak Ibu Hati-hati kita Untuk kita tidak Memperkatakan Sumpah serapah Terjadi atas diri kita Baiklah kita Memperkatakan yang benar Supaya Yang benar itu Turun kepada kita Kepada Cucu kita Perkataan Orang-orang Jahudi benar-benar Nyata Terjadi kepada Mereka Jadi selama lebih kurang 2000 tahun Mereka menjadi bangsa Nomor ini Yang tidak Punya Tanah Air Tapi sebagaimana Janji Tuhan Bahwa Tuhan Akan memulihkan mereka Maka pelan-pelan Sampai hari ini Kekuatan mereka Mulai pulih Kembali Tugas kita adalah Berdoa untuk mereka Supaya mereka Bisa menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam kehidupannya Karena mereka Sangat meminci Orang Kristen Ketika Pada tahun 1940-42 Orang-orang Kristen Di Jerman Sepertinya Menyetujui Tindakan Hitler Tidak melarang Maka mereka Benci kepada Orang Kristen Maka orang-orang Jahudi Mesianik Di Israel itu Mereka terbinggirkan Secara politik Mereka terbinggirkan Di dalam Banyak hal Ini tugas kita Karena sudah banyak Di sana Kauh Jahudi Mesianik Yang menjadi Kristen Menjadi selara-selara kita Kemudian Bapak Ibu Yesus disesah Betapa beratnya Penyesahan Sebab campuk Yang dicampukkan Kepada Tuhan Yesus Ujungnya terdiri Dari potongan logam Dan tulang Jadi bukan Campuk biasa Tapi campuk Yang diberikan Kepada Tuhan Yesus ini Ada ujung-ujungnya Terbuat dari potongan Logam Dan tulang Maka ketika Campuk itu Dicampukkan kepada Tubuh Tuhan Yesus Maka kulitnya Bapak Ibu akan Koyang Dan tulang-tulang itu Akan mengangkat Otot-ototnya Bapak Ibu Dan itu akan Ditarik Bapak Ibu Dan itu sangat Menyakitkan Itu bukan Campuk biasa Kemudian Kelima Bapak Ibu Yesus Dimahkotai Duri Yesus dalam keadaan Sudah lumai Penuh buka Kemudian diberi Mahkotai Duri Bapak Ibu tahu Duri itu asalnya Dari mana Duri itu asalnya Dari tanah Mengapa tanah Mengeluarkan Duri Karena manusia Maka manusia telah Jatuh Kedalam dosa Maka Tuhan Berkata Bahwa bumi Akan menumbuhkan Semak Duri Akibat dosa Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Maka muncullah Duri-duri ini Duri-duri itu Diambil dari tanah Bapak Ibu Kemudian Dimahkotakan Di kepala Yesus Keliling melengkar Bapak Ibu Maka Diambil Bapak Ibu Cambuk Diambil puluh Dan dibukulkan Kepada Kepala Tuhan Yesus Mengapa harus dibukul Supaya Duri-duri itu Lebih dalam Menusuk Di kepala Tuhan Yesus Bapak Ibu Seharusnya Mahkotanya Adalah Mahkota Kehormatan Tapi yang dimahkotakan Kepada dia Adalah Mahkota Duri Yang dihasilkan Oleh Dosa Seharusnya Kitalah Yang memakai Mahkota Duri itu Karena kita yang Melakukan dosa Karena Nidik moyang Kita yang melakukan dosa Tapi Yesus Mengambil Ali itu Ditaruh Di atas Kepalanya Kemudian Keenam Bapak Ibu Yesus memikul salib Betapa beratnya Tuhan Yesus Setelah semalaman Tidak tidur Dan seluruh Tubuhnya Penuh dengan luka Masih harus Memikul salib Bapak Ibu Salib itu Sangat berat Sebelum Yesus Ditangkap Bapak Ibu Dia pernah berkata Marilah Kepadaku Semua orang yang Letih Dan Yesus Berbeban berat Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadaku Salib kita Sebenarnya Sudah dipikir Oleh Tuhan Yesus Intinya Kuncinya adalah Apakah kita Mendekat Kepada dia Dia memikul salib Bapak Ibu Bayangkan Orang yang sudah Penuh dengan luka Ditendang Bapak Ibu Mengalami Kesakitan yang Sangat dalam Dia harus memikul Kayu salib Menuju Bukit Kalpari Sehingga dia Tidak kuat Maka Ada Orang yang Bernama Simon dari Girene Bapak Ibu Disuruh Membawa salib itu Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu Yesus disalib Tuhan Yesus disalib Dengan kaki dan tangannya Dipaku Sebenarnya tanganmu Harusnya dipaku Tapi tangan Yesus Yang dipaku Untuk kamu Maka tanganmu itu Jangan lagi pakai Menampar istri dan Anakmu Ataupun Orang lain Kaki Yesus juga Sudah dipakukan Seharusnya kaki kita Yang dipaku Karenanya Janganlah melangkah Ketempat-tempat Yang tidak baik Jangan pergi Mencuri Jangan pergi Ketempat yang Bapak Ibu Yang melanggar Hukum Bapak Ibu Karena kakimu Sebenarnya Sudah dipaku Digantikan dengan Kaki Yesus Datanglah Berjalanlah Ke rumah Tuhan Ya Maka kakimu Adalah kaki yang diberkati Persembahkanlah Persembahan Kepada Tuhan Maka tanganmu Adalah tangan Yang diberkati Oleh Tuhan Yang ke delapan Penderitaan yang dilahir oleh Yesus Dia dihujat Waktu disalib Yesus sudah Kesakutan Dia sudah disalib Bapak Ibu Tapi dia masih Dihujat Sekujur tubuhnya Yang berlumuran darah Dan terus mengalir Tapi semua orang Menghujat dia Sebagai seorang Penjahat Bahkan Salah seorang penjahat Yang disalibkan Sebelah kirinya Berkata Kalau benar Kamu Kenakiman Mengapa engkau Tidak membebaskan Dirimu Dan diri kami juga Penjahat yang Sebelah kanan Berkata Kitalah yang seharusnya Dihukum Dia tidak ada kesalahan Di dalam dirinya Maka dia berkata Sekiranya engkau Sampai Di taman Pirdaus Ingatlah Akandaku Selamatkanlah Daku Maka Yesus berkata Kepada penjahat Di sebelah kanannya Hari ini Engkau telah Bersama-sama dengan Aku Di taman Pirdaus Tapi orang Yang di sebelah Kirinya Masih Menghujat Tuhan Yesus Bapak Ibu Bayangkan Sudah disalib Masih menghujat Lagi Dia kan tinggal Menunggu jam-jam Kematiannya Harusnya dia minta Ampun dong Tapi masih Menghujat Tuhan Yesus Apalagi orang-orang Yang bebas berkeliaran Orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus Mereka berteriak-teriak Setelah olah Mereka sudah menang Mengacat Bedara-bedara Panji-panji Mereka Mereka sudah menang Berhasil Menyelibkan Tuhan Yesus Tapi mereka Tidak tahu Bahwa Yesus Disalib Adalah Untuk Mereka Maka Yesus Berkata Bapak Ampunilah Mereka Sebab mereka Tidak mengerti Apa yang mereka Berbuat Bapak Yesus Kasih Tuhan Yesus Itu adalah Pribadi yang Luar biasa Tidak ada Orang Seperti dia Bapak Ibu Dalam Kondisi Kesakitan Masih Melepaskan Pengampunan Bapak Ibu Pernah Saya ceritakan Bapak Ibu Disini Waktu Saya sedang Bersidang Ada Seorang Menantu Mencabai Mertuanya Mengapa Menantu Mencabai Mertuanya Cabai Yang digiling Bapak Ibu Bumbu Yang jadi Digiling Dilakukan Di wajah Mertuanya Karena Ternyata Mertuanya Menyemur Menyemurkan Kabar Hoax Kabar Bohong Diberkata Oleh karena Digunai Menantuku Perempuan Inilah Anakku Laki-laki Itu Sehingga Anakku Tunduk Kepada Menantuku Itu Artinya Anaknya Laki-laki Itu sepertinya Menjadi DKI Di bawah Ketia Istri Lalu Bapak Ibu Menantunya Ini Yang perempuan Ini Guru Pekau Negeri Anaknya Penarik Beca Kabar Hoax Ini Disiarkan Berulang-ulang Di pasar Maka Timbul Iwi hati Kegeraman Kemencian Memuncah Di dalam Diri Menantunya Ini Masih Muda Bapak Ibu Sudah Punya Anak Maka Suatu Ketika Ketika Ketimu Di pasar Dia melihat Oh Mertuaku Yang Jabir Jabir itu Artinya Jabir bicara Mertuaku Yang Jabir itu Sudah Datang Maka Diliran Aku Ambil Tindakan Balas Dindang Pas Ketemu Didekat Bumbu Cabai Cabai Merah Bapak Ibu Diambil Cabai Merah Bapak Ibu Langsung Disapukan Wajah Mertu Bapak Ibu Pedasnya Minta Ampun Panasnya Minta Ampun Matanya Tidak Bisa Melihat Bapak Ibu Orang Orang Di Sekitar Pasar Itu Kaget Mengapa Ini Masak Orang Tua Dicebe Maka Bapak Ibu Disitu Ada Orang Jualan Ikan Mas Di Ember Bapak Ibu Diambil Baskon Diambil Air Ikan Mas Itu Diserangkan Di Wajah Ibu Itu Supaya Cabainya Terlepas Bapak Ibu Air Ikan Mas Itu Bau Mengapa Bau Karena Ikan Mas Itu Itu Kan Kencing Dia Dan Demikian Juga B.A.D. Juga Ikan Mas Jadi Kalau Air Dari Kolam Masih Lumayan Bersih Pak Yusan Tapi Kalau Dari Dalam Ember Itu Baunya Minta Ampun Diserangkan Lai Wajah Ibu Itu Sampai Di Ruang Sinam Itu Saya Baru Pertama Kali Hakim Dan Masih Baru Memulai Pelayanan Jadi Semangat Luar Biasa Bapak Kasar Dan Jahat Kepada Mertuanya Sendiri Menangis Dia Bapak Ibu Tersudu Mohon Dia Keringatan Hukuman Setelah Itu Bapak Ibu Giliran Mertuanya Saya Nasih Hati Blah 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 Saya Nasih Hati Dia Dengan Suaminya Apa Dia Katakan Pak Sampai Ketemu Di Tanah Narara Tanah Merah Tanah Kuburan Aku Tidak Mengampuni Menentuh Itu Dan Di Dalam Adab Kami Telah Mengumumkan Bahwa Mereka Satu Keluarga Telah Kami Pecat Telah Disyarkan Satu Keluarga Ini Dipecat Bukan Lagi Menjadi Anggota Keluarganya Kemudian Saya Tanya Balik Kepada Ibu Itu Dan Suaminya Nanti Kalau Bapak Ibu Meninggal Maka Anggota Keluarga Sudah Berkurang Oke Kamu Benci Kepada Parah Mengu Kamu Tidak Terima Terus Cucu Cucumu Bagaimana Apakah Nama Nama Mereka Tidak Diumumkan Di Dalam Pemakaman Lanti Karena Kamu Sudah Tua Dia Berkata Saya Tidak Peduli Dengan Itu Saya Sudah Capek Bicara Dengan Ibu Saya Mau Berdoa Untuk Ibu Mau Enggak Mau Saya Doa Semangat Namanya Baru Mulai Pelayanan Doanya Itu Pasti Berapi-api Sambil Tumpang Tangan Berdoa Di Tengah Doa Bapak Ibu Dia Menangis Terus Saya Pikir Ini Orang Sudah Kena Jepang Maka Doanya Semakin Semangat Setelah Lama Berdoa Bapak Ibu Maka Di Akhir Doa Saya Pikir Sudah Ada Dan Sejahtera Saya Tanya Dia Ibu Bagaimana Kondisinya Sekarang Sudah Ada Dan Sejahtera Kan Masih Ngelap Air Matanya Dia Kemudian Dikatakan Sakit Pinggangku Di Belakang Bapak Ibu Dia Menangis Bukan Karena Mengampuni Bukan Karena Terjama Rupanya Pinggangnya Sakit Di Belakang Mungkin Tangan Saya Terlalu Kuat Memegang Kepalanya Bapak Ibu Sekir Terlalu Pokok Bapak Ibu Sakit Pinggangnya Di Belakang Waduh Saya Bapak Ibu Dalam Hati Saya Saya Ketawa Tapi Saya Nggak Bisa Ketawa Pada Waktu Bisa Mengampuni Tapi Saya Sudah Berdoa Pada Ibu Cepat Atau Lamba Roh Tuhan Akan Bekerja Dalam Diri Ibu Saya Berkatakan Janji Berman Tuhan Bahwa Ibu Melepaskan Pengampunan Kepada Anak Cucumu Saya Katakan Amin Ibu Silahkan Pulang Saya Kasih Dulu Dia Minum Bapak Ibu Sudah Didoakan Dikasih Minum Lagi Bapak Ibu Masuk Kasih Tuhan Sampai Belakangan Saya Pindah Dari Situ Saya Belum Mendengar Dia Mengampuni Saya Tidak Tahu Lagi Kabarnya Seperti Apa Bapak Ibu Ini Orang Tidak Mau Mengampuni Menantunya Jahat Kepada Orang Tuanya Orang Tuanya Juga Tidak Mau Mengampuni Kesalahan Anak Yesus Bapak Ibu Tidak Ada Kesalahannya Bisa Bukan Dia Dia Berkata Bapak Ampuni Mereka Sebab Mereka Tidak Mengerti Apa Yang Mereka Berbuat Sekiranya Mertuanya Berkata Oh Iya Pak Pak Hakim Aku Mengampuni Dia Dan Sekiranya Dia Berkata Mungkin Menantuku Tidak Mengerti Apa Yang Dia Berbuat Kepada Aku Walaupun Aku Jahat Harus Dia Menyemur Menyemurkan Kabar Hoks Tapi Tidak Mau Dia Bapak Ibu Katanya Sampai Ketemu Di Tanah Ini Berkata Kalau Kamu Bersensi Paham Dengan Orang Lain Jangan Sekali Berkata Ketemu Di Tanah Rara Kalau Ketemu Di Tanah Rara Nggak Ada Lagi Bisa Bapak Ibu Bapak Bapak Tidak Ada Guna Jangan Lah Kepahitan Kedingkian Hati Dalam Dirimu Itu Jangan Sampai Menahun Dan Sampai Menua Sebelum Kamu Tua Datangi Orang Itu Katakan Istri Juga Kepada Suami Seperti Itu Walaupun Kamu Adalah Suami Yang Jahat Pekerjaan Mu Adalah Minum Tua Terus Disimpan Rimbo Sana Kamu Pulang Malam Terus Jam Dua Kamu Terhuyuk Kira-kira Pintu Dan Jatuh Dari Tangga Rumah Ke bawah Aku Masih Mengangkat Kamu Aku Mengampuni Engkau Kamu Adalah Suami Yang Terbaik Suami Yang Terganteng Perkatakan Jangan Jangan Kamu Katakan Ketika Dia Sudah Terhuyum Dasar Kurang Ajar Suami Kurang Ajar Mati Mahu Mahu Banyak Banyak Saya Dilanggar Karetai Mahu Tiba-tiba Bapak Ibu Ditabrak Beca Dia Patah Bapak Ibu Nangis Nangis Juga Dia Perkatakan Ya Baik Mulut Kita Memiliki Kuasa Amin Bapak Ibu Kemudian Yang Kesembilan Bapak Ibu Dia Berkata Dalam Matius 27 46 Ini Nama Sebaktani Artinya Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Bapak Ibu Dalam Kondisi Sepertinya Alah Bapak Meninggalkan Yesus Itu Pucat Penderitaan Jasmani Yang Dialami Tuhan Yesus Pada Waktu Ditinggal Oleh Bapak Yesus Menanggung Dosa Seisi Dunia Ditimpakan Kepadanya Bapak Ibu Seisi Dunia Ditimpakan Kepada Satu Orang Itu Begitu Berhak Begitu Sakit Bapak Ibu Mukanya Begitu Buruk Dan Bapak Memelingkan Wajahnya Dari Dia Dan Disini Tuhan Yesus Menggantikan Semua Orang Berdosa Inilah Puncak Penderitaan Daripada Tuhan Yesus Dan Yang terakhir Bapak Ibu Yesus Menyerahkan Nyawanya Dalam Lukas 23 46 Dengan Suara Nyaring Tuhan Yesus Berseru Menyerahkan Nyawanya Sudah Selesai Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan Nyawaku Sudah Selesai Apa yang Selesai Bapak Ibu Dia Membayar Dosa kita Dia Membayar Hutang kita Dia Menyelesaikan Penderitaan kita Dia Menyembuhkan Penyakit kita Semuanya sudah Selesai Maka Dia berkata Kepadamu Kuserahkan Nyawaku Artinya Apa Pelainannya Selesai Sempurna Paripurna Tidak ada Yang Tertinggal Ini yang Tidak Diketahui Oleh Iblis Iblis berpikir Orang Parisi Berpikir Ketika Yesus Mati Maka Dia kalah Ternyata Tidak Mengapa Tidak Karena pada Hari yang ketiga Yesus Tangkit Dari yang Kubur Murid-muridnya Bersuka cita Maka Orang-orang Jahudi Orang-orang Parisi Bapak Ibu Menjadi kalah Malu Iblis Dipermalukan Pas Kata Bapak Ibu Berbicara tentang Dilewati Seharusnya Rumah kita Rumah tengah kita Pribadi kita Harusnya mengalami Mana petaka Dalam pasca Malah petaka itu Melewati kita Pergi dari rumah kita Dari keluarga kita Dari dalam Diri kita Digantikan dengan Kemenangan Yang terakhir Dalam 1 Korintus 15 Ayat 3 dan 4 Sebab yang sangat penting Telah kusampaikan Kepadamu Yaitu apa yang telah Kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah Dikuburkan Dan bahwa ia telah Dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sesuai dengan Kitab suci Kitab suci Berjanjian lama Bapak Ibu Mencatat Bahwa dia akan Bangkit pada hari yang ketiga Dan itu Dikenapi dalam kitab Perjanjian baru Bahwa Yesus Benar-benar bangkit Dan itu menjadi Kemenangan Bagi seisi dunia Bagi saudara Dan bagi saya Berikan kemuliaan Bagi Tuhan Yesus bangkit Bapak Ibu Dia telah mengalahkan maut Jangan takut akan kematian Jangan takut akan terpuruk Jangan takut akan masa depanmu Jangan takut sekolahmu Jangan takut akan pasanganmu Akan suami Akan istrimu Akan anak-anakmu Akan cucumu Itu semua ada dalam Perlindungan Tuhan Ada dalam Jangkauan Tuhan Yesus yang Maha Kasih Akan menyertai kita Selama-lamanya Berman Tuhan berkata Pergilah Jadikanlah semua bangsa Muridku Bakti selama-lamanya Dalam nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Ketahuilah Aku akan menyertai kamu Sampai Kepada akhir Jangan Ketika engkau Denginjak ular Kalajengking Maka itu tidak akan Mematok kakitmu Tidak akan memakan Engkau Singapun akan Ketakutan Berhadapan dengan engkau Karena Yesus adalah Singa Dari Yehuda Itu telah mengalahkan Maut Bapak Ibu Walaupun Iblis berjalan Mengawang Untuk menerekam Setiap orang yang bisa Derekamnya Jangan takut Yesus adalah Singa dari Yehuda Telah mengalahkan dia Singa Iblis itu Telah ompong Tidak bisa lagi Mengalahkan kita Orang Kristen Dimenangkan oleh Tuhan Bapak Ibu Beberapa minggu yang lalu Beberapa hari yang lalu Saudara kita Bapak Ibu Di Sri Lanka Ketika ibadah Di gereja Ada kejadian yang Sangat dasar terjadi Ketika ibadah mereka Bapak Ibu Saya kasih Tuhan Walaupun Mereka harus pergi Menghadap Bapaknya Dengan kondisi yang demikian Tapi mereka Pergi menghadap Bapaknya Di surga Jangan takut Bapak Ibu Hidup kita Di dalam tangan Tuhan Baik hidup Baupun mati Kita di tangan Tuhan Namun Bapak Ibu Hidup adalah Yesus Mati adalah Keuntungan Anak Tuhan harus berani Berkata seperti itu Pastikan dirimu Bahwa nama-Mu Tercatat dalam kita Kehidupan Bapak Ibu Bapak Ibu